Intro Dua hari sebelum ditemukan, Dr. Faisal rupanya sudah kembali ke toli-toli. Namun bukan untuk kembali kepada keluarganya, tetapi menjemput perempuan inisial U pada jam 1.15 di kota toli-toli. Kembalinya Dr. Faisal ke toli-toli, bikin geleng, geleng kepala. Pasalnya saat Dr. Faisal kembali ke toli-toli, polisi dan masyarakat toli-toli sedang kebingungan mencari keberadaannya. Saat malam dirinya dinyatakan hilang pada tanggal 6 Mei tahun 2022 di Desa Lingada, Dr. Faisal diketahui hanya menggunakan motor untuk mengantar bantuan kepada korban banjir di Desa Lingada. Namun saat ditemukan di penginapan 42 Kecamatan Palele, Kabupaten Buol, Dr. Faisal mengedarai mobil baru merek Mitsubishi X-Expander dengan plat putih DD777XX. Jika melihat nomor plat itu, bisa disimpulkan mobil itu dibeli oleh Dr. Faisal di kota Makasa, Sulawesi Selatan. 6. Menuju kota Gorontalo Inilah aktivitas terakhir Dr. Faisal, sebelum akhirnya ditemukan bersama perempuan inisial U di penginapan 42 Kecamatan Palele, Kabupaten Buol. Dr. Faisal berada di penginapan di Kecamatan Palele untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan menuju kota Gorontalo dan lanjut ke Makasar. Namun rencananya menuju kota Gorontalo terhenti setelah polisi berhasil mengendus keberadaannya dan melakukan penggerebakan, serta membawanya kembali ke Kabupaten Tolitoli. Terima kasih telah menonton!